Beda guru, beda perantara, beda paranormal itu adalah beda cara mengamalkan ketika Anda merenovasi rumah. Cara mengamalkan atau ketika Anda merenovasi rumah dan Anda mempunyai pesugihan kandang bubrah, itu bagaimana caranya? Nah ini pertanyaan yang juga sering muncul disampaikan klien-klien saya. Jadi dia baru memaharkan pesugihan kandang bubrah dari saya, kemudian nanti bagaimana Mas Haji nanti? Jadi belum 3 tahun, belum 1 tahun, 1 tahun aja belum apalagi 3 tahun dia. Dia sudah menanyakan bagaimana cara merenovasi rumah Mas Haji, saya kan mempunyai pesugihan kandang bubrah. Oke, bagi Anda yang baru menemukan channel Youtube Penasihat Spiritual dan Kolektor Pusaka ini, silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video harian dari saya. Dan juga video live streaming. Silakan Anda komen di kolom komentar. Silakan like juga boleh dan share di media sosial kalian. Barangkali apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman media sosial Anda. Dan kembali pada pokok pembahasan, dimana Mas Haji bagaimana sih, ini kan saya mempunyai pesugihan kandang bubrah. Cara mengamalkan ketika saya merenovasi rumah saya itu bagaimana Mas Haji? Jadi, kembali saya akan bercerita mengenai, sedikit saja ya, sedikit saja ya. Beda guru, beda perantara, beda paranormal itu adalah beda cara mengamalkan ketika Anda merenovasi rumah. Ketika Anda mempunyai pesugihan kandang bubrah, itu berbeda ketika Anda mengamalkan, tidak merenovasi rumah. Ya memang seperti itu, beda guru itu beda cara begitu. Kalau dari Mas Haji sendiri gimana? Kalau saya itu tidak pernah ribet untuk urusan merenovasi rumah. Kalau saya hanya menyuruh klien-klien saya itu sesuai dengan kemampuan dia. Andai kata, andai kata. Dia itu mampu menyembeli ayam, silakan menyembeli ayam. Ketika dia mampu untuk menyembeli kambing, silakan. Menyembeli kerbau, silakan. Bahkan tanpa menyembeli-menyembeli pun, tidak apa-apa. Maksud saya adalah ketika menyembeli hewan nanti itu ada ngaji di rumahnya. Panggil orang yang kiai atau siapa yang dianggap bisa ngaji di situ. Istilahnya dalam Jawa itu bancaan. Ada yang manakipan, silakan manakipan. Di rumah tidak harus menyebutkan ini untuk pesukan kandang bublah. Tidak seperti itu. Intinya selamatan dan nanti makanannya bisa dimakan kerabat-kerabat. Syukur-syukur bisa dibagikan kepada tetangga-tetangga. Begitu. Iya mas Aji, tetapi kan saya ini kan belum mampu untuk itu mas Aji. Kebetulan uang saya kemarin itu untuk bayar hutang, untuk bayar ini. Kalau belum mampu, Anda silakan untuk ketika mau merenovasi rumah Anda. Misalnya hanya merubah warna catnya saja. Dengan cat yang baru, Anda baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, ketika Anda sendiri yang ngecat, silakan baca kemudian ngecat. Tetapi kalau orang lain yang tidak ngecat, maksudnya Anda menggunakan jasa orang lain untuk ngecat rumah Anda. Anda sendiri niat atau baca tadi bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak untuk cat. Tetapi ketika sudah dicat mas Aji dan saya lupa membaca itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak harus di awal. Intinya Anda niat untuk merubah atau merenovasi rumah Anda. Dan cukup sekian dari saya, barangkali Anda di sana butuh konsultasi kepada Anda berkaitan dengan kandang bubra, pengasihan, apapun. Pelarisan atau apapun, dagang apapun, asmara. Silakan chat saya, SMS atau telepon saya, nomor di bawah ini. Nanti saya sendiri yang akan menjawabnya dengan senang hati. Dan jika Anda butuh solusi, insya Allah saya akan memberikan solusi yang terbaik menurut saya pribadi. Dan semoga solusi dari saya itu solusi terakhir. Dan menjadikan Anda hidup lebih baik, baik, dan baik. Oke? Jumpa lagi nanti di video berikutnya.